Saudara Partai Amanat Nasional menegaskan bahwa partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup yang tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi saat ini. PAN menilai sistem proporsional tertutup merupakan bentuk dari kemunduran demokrasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan Senam Bareng, Birukan Langit Indonesia di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Zulkifli Hasan, sistem pemilu berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat di DPR maupun DPRD. Sehingga rakyat harus mengetahui latar belakang dan rekam jejak calon yang akan dipilih. Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyebut bahwa sistem pemilu proporsional tertutup merupakan bentuk dari kemunduran demokrasi. Sepeda listrik ada dua, sepeda artis-artis ibu kota. Kita ini demokrasi, demokrasi itu intinya, agar tidak ada berir, tidak ada halangan. Orang memilih presiden langsung, agar tahu siapa namanya, orangnya di mana, apa pikirannya. Milih wali kota langsung, agar tahu orangnya, bagaimana backgroundnya, bagaimana track recordnya. Nah, milih Bupati, Gubernur, semua begitu. DPR juga begitu. Orang mau tahu dong, saya wakil saya siapa, apakah bisa saya jumpai, apakah bisa memperjuangkan asis-asis saya. Nah, saudara bayangkan kalau kita mundur lagi, milih gambar, nggak tahu calon gimana. Demokrasinya ada di mana. Kedaulatan itu kan rakyat yang berdaulat, diserahkan kepada wakilnya. Mesti yang milih tahu wakilnya siapa. Di sisi lain, Partai Buruh yang baru pertama kali ikut pemilu di 2024 mendatang, mendukung adanya sistem proporsional tertutup dengan bersyarat. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, di mana Said Iqbal disini juga menambahkan bahwa sistem proporsional tertutup yang diinginkan Partai Buruh berbeda dengan yang dimaksud oleh PDIP dan PBB. Partai Buruh tidak berpikir untuk koalisi. Partai kami partai kelas. Kami setuju sistem proporsional tertutup dengan bersyarat. Tapi bersyarat. Tidak seperti yang dimaksud oleh PDIP dan Partai Bulan Bintang. Syaratnya adalah dalam waktu tertentu, misal sebulan, dua bulan, tiga bulan, setiap partai politik mengajukan nama-nama, nomor satu sampai sesuai jumlah kursi dalam satu dapil.